Sebuah video viral di media sosial TikTok menampilkan uang kertas rupiah ternyata tidak bisa difotokopi. Video berdurasi 38 detik ini telah disukai lebih dari 65 ribu akun dan mendapatkan lebih dari 1.400 komentar. Dalam video tersebut, tampak seorang laki-laki berbaju putih memfotokopi uang kertas dengan nominal 50 ribu rupiah. Terlihat uang tersebut tidak bisa difotokopi dan muncul tulisan http.2 garis miring-garis miring www.rulesforuse.org. Penjelasan Bank Indonesia, BI, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, BI Junanto Herdiawan menjelaskan, uang kertas memang tidak bisa difotokopi sebagai bentuk pengaman dalam hal pemalsuan. Hal ini umum terdapat di mata uang negara lain juga, seperti dolar, yen, euro dan mata uang lain di dunia. Pencegahan penipuan uang palsu melansir Rulesforuse.org. Setiap negara mempunyai batasan hukum atas reproduksi gambar uang kertas. Pemalsuan mata uang merupakan kejahatan. Bahkan, reproduksi gambar uang kertas untuk penggunaan artistik atau iklan dilarang keras di beberapa negara. Di negara-negara yang mengizinkan penggunaan gambar uang kertas secara terbatas, terdapat aturan dan persyaratan khusus. Sementara itu, kerugian ekonomi masyarakat secara keseluruhan dari pemalsuan mata uang umumnya terbatas. Korban yang paling dirugikan, yaitu individu dan bisnis, sebab tidak ada yang mengganti uang yang diterima jika uang kertas tersebut palsu. Terima kasih telah menonton!